Intro Guys, dalam video kali ini kita akan belajar tentang 33 contoh kalimat simple present tense Ada 3 bentuk, positif, negatif, dan juga interogatif Interogatif itu adalah kalimat tanya Jadi kalian sudah tau kan, kalau kalimat positif kayak gimana Negatif itu kayak gimana Nah, kita cek saja langsung Ke bentuk yang verbal sentence Nah, verbal sentence itu kalimat yang ada kata kerjanya Diingat ya Nah, apa itu kata kerja? Cek saja di video sebelumnya Ada banyak sekali tentang penjelasan verbal sentence Nah, disini contoh yang pertama The train lives at 6 e.m. Jadi kereta itu berangkat pukul 6 pagi Train lives Ada S-nya disitu ya Diingat peraturan simple present tense Negatifnya The train does not live at 6 e.m. Kereta tidak berangkat pukul 6 pagi Does not disitu bisa disingkat menjadi dozen Atau does not sendiri atau dozen Boleh dipilih antara dua itu Kalau kalimat tanya Sorry, disitu tandanya negatif Kalau kalimat tanya Does the train live at 6 e.m. Jadi, auxiliary verb Kata kerja bantunya ini Does ini Langsung saja dipindah ke depan Does the train lives at 6 e.m. Apakah kereta berangkat pukul 6 pagi? Nah, untuk pertanyaan does Sama do Jawabannya Pasti Yes atau No Karena ini bentuk kalimat Yes, no question Bisa Yes The train does Atau No, the train does not Itu ya Lanjut Contoh dua I write later for my teacher Saya menulis surat untuk guru saya I write Nah, disini write Disini adalah bentuk verb 1 Nah, ini yang dimaksud kata kerja Nah, kata kerja write Ini masuk dalam irregular verb Kata kerja tidak beraturan Silahkan dicek di kamus Oke I don't write a letter for my teacher I don't Atau I do not Sama saja Saya tidak menulis surat untuk guru saya I don't write a letter for my teacher Do I a letter Sorry Do I write a letter for my teacher? Apakah saya menulis surat untuk guru saya? Yes You do Atau No You don't Gitu ya Ya, kamu menulis surat Kalau you do Itu jawaban pendek Atau kamu mau jawab jawaban panjang Boleh Do I write a letter for my teacher? Yes You write a letter for your teacher? No No You do not write a letter for your teacher Nggak Kamu nggak nulis surat untuk gurumu Contoh tiga We have a meeting now Kita ada rapat sekarang We don't have a meeting now Kita nggak punya rapat sekarang Do we have a meeting now? Apakah kita ada meeting sekarang? Yes We do No We don't Lanjut contoh yang keempat Mary needs a dictionary Mary membutuhkan kamus Sebuah kamus Jadi Mary butuh kamus Mary doesn't need dictionary Mary tidak membutuhkan kamus Does Mary need a dictionary? Apakah Mary membutuhkan kamus? Yes Mary does Atau yes Yes She does Mary karena Mary adalah perempuan Mary bisa dipakai kata ganti orangnya Mary jadi she Kalau John jadinya he Oke Lanjut Contoh yang kelima They want to go to the party Mereka ingin pergi ke pesta They don't want to go to the party Mereka tidak ingin pergi ke pesta Do they want to go to the party? Apakah mereka ingin pergi ke pesta? Yes they do Berarti ya mereka mau Mereka pengen Kalau no They don't Mereka nggak pengen ke pesta Lanjut Contoh yang ke enam He likes pizza Dia suka pizza Me too He doesn't like pizza Dia nggak suka pizza Does he like pizza? Apakah dia suka pizza? Yes He does No He doesn't Contoh yang ke tujuh It moves Itu bergerak Apa itu yang bergerak? It moves It doesn't move Itu nggak bergerak Does it move? Apakah itu bergerak? Nah karena it She, he, it Subject she, he, it Itu memakai Does Kata kerja bantunya ya Kalau You, we, they Are you, we, they Itu memakai do Diingat ya Contoh yang keelapan You speak Arabic Anda berbicara bahasa Arab You don't speak Arabic Atau you do not speak Arabic Nah kata kerjanya adalah speak Berbicara Do you speak Arabic? Apakah kamu berbicara bahasa Arab? Atau apakah anda berbicara bahasa Arab? Yes, I do No, I don't Kalau ada pertanyaan pakai you Jawabannya pasti I Kalau pertanyaannya pakai I Jawabannya pasti you Jangan Do you speak Arabic? Yes, you speak Arabic Apakah kamu berbicara bahasa Arab? Ya, kamu Nah, ini tanya apa? Gimana sih? Oke Contoh yang ke sembilan We have time for a rest Kita punya waktu untuk istirahat We don't have time for a rest Kita nggak punya waktu untuk istirahat Do we have time for a rest? Apakah kita atau kami punya waktu untuk istirahat? Yes, we do No, we don't Itu jawaban pendek Kalau jawaban panjang ya Tinggal kalimat positif Itu diletakkan setelah yes Kalimat negatif diletakkan setelah no Contoh yang ke sepuluh Joko plays chess in the evening Joko main catur di malam hari Joko doesn't play chess in the evening Jadi Joko nggak main catur di malam hari Does Joko play chess in the evening? Apakah Joko bermain catur di malam hari? Yes, he does No, he doesn't Contoh 11 It always snows here in January Di sini selalu turun salju pada Januari It doesn't always snow here in January Di sini nggak selalu sih turun salju pada bulan Januari It doesn't always Jadi kata always berarti menunjuk pada simple presentan Oke Karena selalu Selalu terjadi hal tersebut Contoh 12 I go to school everyday Saya pergi ke sekolah setiap hari I don't go to school everyday Saya nggak pernah Eh sorry, saya nggak pergi sekolah setiap hari Do I go to school everyday? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Yes, you do Atau yes, you go to school everyday Contoh yang ke 13 They eat spaghetti for dinner every Monday Mereka makan spaghetti untuk makan malam setiap hari Senin Ya ada jadwal ya kali ya Makan spaghetti Negatif They don't eat spaghetti for dinner every Monday Mereka nggak makan spaghetti untuk makan malam setiap hari Senin Do you like to eat spaghetti for dinner every Monday? Apakah mereka makan spaghetti untuk makan malam setiap Senin? Yes, they do No, they don't Contoh ke 14 The human body contains 206 bones Jadi tubuh manusia mengandung 206 tulang Frontal, occipital, temporal, kayak gitu Terus negatif The human body doesn't contain 206 bones Tubuh manusia tidak mengandung 206 tulang Yang tanya Does the human body contain 206 bones? Apakah tubuh manusia mengandung 206 tulang? Yes, the human does No, the human body does not Contoh 15 She lives in Bandung Dia tinggal di Bandung She doesn't live in Bandung Dia tidak tinggal di Bandung Does she live in Bandung? Apakah dia tinggal di Bandung? Yes, she does No, she doesn't Contoh yang Ini Ke 18 Eh, sorry Contoh yang ke 16 ya Oke Disini ada contoh yang ke 16 You have two brothers and sisters Sorry You have two brothers and a sister Anda punya dua saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan Negative You don't have two brothers and a sister Kamu tidak punya saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan Do you have two brothers and a sister? Yes I do No, I don't Contoh 17 I sometimes go to the cinema Jadi sometimes menunjukkan kadang-kadang atau terkadang Itu berarti kan masih melakukannya juga Walaupun kadang-kadang I sometimes don't go to the cinema Saya terkadang tidak pergi ke bioskop Do I sometimes go to the cinema? Yes, you do No, you don't Contoh 18 They move into their new home next week Mereka pindah rumah minggu depan They don't move into their new home next week Do they move into their new home next week? Apakah mereka pindah rumah minggu depan? Lanjut contoh yang ke-19 di sini Your boss gives you positive feedback Terus kamu memberikan umpan balik yang positif Your boss doesn't give you positive feedback Your boss doesn't give you It means your boss bisa he atau she Makanya memakai does Jadi jangan bingung kalau yang subjeknya itu bukan Are you with a she Does your boss give you positive feedback? Yes, my boss does No, my boss doesn't Contoh 20 You serve the internet everyday Anda menjelajahi internet setiap hari You don't serve the internet everyday Anda tidak menjelajahi internet setiap hari Do you serve the internet everyday? Bukan Anda menjelajahi internet setiap hari? Yes, I do No, I don't Contoh yang ke-21 Yusuf goes to football practice every Tuesday Yusuf pergi ke latihan Sepak bola setiap selasa Yusuf doesn't go to football practice every Tuesday Doesn't Karena Yusuf adalah he Okay, does Yusuf go to football practice every Tuesday? Apakah Yusuf pergi ke latihan Sepaola setiap hari selasa? Yes He does Atau no, he doesn't Contoh yang ke-22 We produce lasers for cosmetic surgery Kami memproduksi laser untuk bedah kosmetik We don't produce lasers for cosmetic surgery Kita gak memproduksi laser untuk bedah kosmetik Do we produce lasers for cosmetic surgery? Tinggal dibolak-balik saja Mudah bukan? Contoh 23 My friends usually leave so early Teman-temanku biasanya pergi lebih awal My friends don't usually leave so early Teman-temanku gak biasanya tuh Pergi begitu awal Does my friends usually leave so early? Yes Your friends does Atau no, your friends doesn't Nah, ini ada contoh kalimat nominal Jadi, kalau tadi verbal Sama-sama simple presentain Cuman kalau yang di tadi adalah verbal sentence Ada kata kerjanya Kalau nominal, gak ada kata kerjanya Mau lebih paham lagi? Cek di video sebelumnya tentang verbal Atau tentang nominal sendiri, oke? Contoh yang ke-24 Toba Lake is the largest lake in Indonesia Jadi, Danau Toba adalah danau terluas di Indonesia Apakah ada kata kerjanya? Gak ada, terluas, itu bukan kata kerja Toba Lake is not the largest lake in Indonesia Jadi, Toba bukan danau terluas di Indonesia Is Toba Lake the largest lake in Indonesia Kenapa pakai is? Kenapa gak pakai R atau M? Karena Toba Lake itu adalah it Suatu tempat Lanjut contoh yang ke-25 I'm tired to write my second novel I'm not tired to write my second novel Am I tired to write my second novel? Jadi, I'm tired Tired itu lelah Lelah itu bukan kata kerja Perasaan lelah Tapi kenapa di situ ada write? Write di situ bukan menunjukkan untuk Apa namanya Kalimatnya ini masuk ke verbal Karena yang ditunjukkan yang pertama adalah I'm tired to write Itu sebuah alasan Contoh yang ini Am I? Yes, you are Jadi, apakah saya? Jawabannya yes, you are Atau no, you are not Lanjut Contoh 26 Disitu We are the champion Kita adalah juara We are not the champions Kita bukan juara Are we the champion? Apakah kita juara? Yes, we are No, we are not I gandengannya am You with a gandengannya What is it? Are She, he, it Gandengannya is Ingat itu ya Contoh 27 She is 19 years old Dia 19 tahun She is not 19 years old Dia tidak 19 tahun Jadi She gandengannya is Kalau negatif ya tinggal tambahin not She is not Karena Disini 19 years old Bukan Kata kerja Masuk nominal ya Is she 19 years old? Apakah dia 9 tahun? 19 tahun? Yes She is No, she is not Contoh 28 That is pork That is not pork Is that a pork? Apakah itu daging bagi? Babi? Yes That is No That is not Contoh 29 They are students in senior high school They are not students in senior high school Are they students in senior high school? Apakah mereka siswa sekolah menengah atas? Contoh 30 Andini is my new girlfriend Andini, pajar baru saya Andini is not my new girlfriend Is Andini my new girlfriend? Yes Andini Andini is Atau yes Andini is your new girlfriend 31 Contohnya You are a freelance writer Kamu adalah penulis lepas You are not a freelance writer Are you a freelance writer? Apakah kamu adalah penulis lepas? Contoh yang 32 I am happy with last month earning Saya senang dengan penghasilan bulan lalu saya Last I am not happy Happy adalah perasaan I am not happy Saya tidak bahagia atau tidak senang With my last month earning Am I happy with my last month earning? Okay Yes You are happy No, you are not happy Jawaban panjangnya Contoh yang ke 33 They are in the classroom Mereka ada di kelas Nah, disini nominal itu bisa kata sifat Kata benda Kata keterangan Nah, disini in the classroom adalah Masuk dalam kata keterangan tempat They are in the classroom Mereka ada di ruang kelas They are not in the classroom Are they in the classroom? Apakah mereka di ruangan kelas? Di ruang kelas Yes, they are Atau Yes, they are in the classroom Jawaban panjang No, they are not Jawaban pendek Atau No, they are not in the classroom Okay, good luck guys No, they are not in the classroom